Saya mempresentasikan tentang apa sih sebenarnya terumbu karang, terus bagaimana kita menghasilkan data, big data dari terumbu karang itu dan menjadi salah satu inovasi untuk penyelamatan terumbu karang dan bagaimana data-data dari penelitian itu bisa berguna untuk pengelolaan yang dapat digunakan oleh pemerintah ataupun berbagai organisasi. Jadi terumbu karang itu dibangun oleh hewan karang. Karang itu adalah hewan juga yang memakan organisme-organisme lain dan setiap dari polip ataupun lubang-lubang dari bongkahan-bongkahan karang itu dihuni oleh satu hewan karang. Jadi dalam satu kelompok kloni yang karang itu dihuni oleh jutaan hewan karang. Jadi hewan karang itu nanti berasosiasi dengan alga, makanya hewan karang itu berwarna, ada warna pink ataupun hijau, sehingga karang-karang ini akan berwarna di dalam ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang dihuni oleh hampir 60 juta asosiasi fauna yang ada di Indonesia. Jadi ini sangat penting. Pertama, ekosistem terumbu karang bisa menjamin ketersediaan protein hewani dari ikan misalnya. Jadi kita bisa memastikan dari ketersediaan pangan tadi. Selain itu, ekosistem terumbu karang bisa melindungi ekosistem pantai ataupun daratan dari berbagai bencana, misalnya tsunami, karena dia bisa meredam gelombang yang bisa menghancurkan ekosistem pantai. Jadi tantangan utama dalam riset terumbu karang adalah bagaimana memvisualisasikan data terumbu karang menjadi mudah untuk dibaca oleh semua kalangan. Jadi tidak hanya bisa dibaca oleh kalangan akademis, tapi bisa dibaca oleh generasi milenial, pemerintah ataupun organisasi-organisasi yang bergerak dalam data-data yang besar. Jadi dengan data-data tadi, bisa membantu pemerintah misalnya bagaimana menetapkan kawasan pelindungan laut ataupun untuk generasi milenial bagaimana mereka merasakan dampak dari aktivitas mereka dalam membantu kesehatan ekosistem terumbu karang. Dan untuk organisasi lain mungkin bisa berguna untuk bagaimana mendapatkan data-data dari akademisi menjadi data yang lebih besar sehingga bisa digunakan untuk melakukan kampanye-kampanye penyelamatan ekosistem terumbu karang. Di era teknologi digital saat ini, sebenarnya banyak data yang bertebaran di dalam dunia maya. Jadi kita bisa memanfaatkan Facebook, Instagram, Twitter, dan berbagai media sosial lainnya untuk mengumpulkan data-data dan bagaimana melibatkan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dari pengguna dari media sosial tersebut. Jadi mereka bisa melaporkan apa saja yang terjadi dalam ekosistem terumbu karang dan melakukan Twitter atau upload foto dan membuat hashtag yang khusus, misalnya Marine Biodiversity, sehingga para-para pengguna data ini bisa menggunakan informasi tersebut untuk memvisualisasikan secara masif. Dan kegiatan ini sudah kami uji cobakan kepada mahasiswa yang ada di IPB dan kami sangat senang karena banyak sekali informasi yang didapatkan dari kelompok-kelompok fanpage, misalnya dari Facebook, karena dia setiap orang bisa mengupload foto dan memberikan informasi. Dari setiap foto bisa didapatkan misalnya geolocation-nya, jadi kita bisa mendapatkan data GPS dari foto tersebut, sehingga kita bisa memastikan di mana foto tersebut diambil. Yang kedua siapa yang mengupload, apakah pria, wanita, terus apakah dia, apa pekerjaannya, misalnya apakah dia akademisi ataupun non-akademisi, apakah dia turis diver ataupun yang lainnya. Terus yang ketiga, kelompok umur, biasanya kita melihat apakah dia adalah generasi 20-an, 30-an, ataupun yang lainnya, sehingga kita bisa melihat distribusi umur. Pesan yang saya sampaikan, penyelamatan ekosistem Terumbu Karang, keberlanjutan dari ekosistem Terumbu Karang adalah tanggung jawab kita bersama, tidak hanya sebagai akademisi, tapi juga bagi pemerintah, masyarakat, dan semua golongan. Dan setiap yang kita lakukan, bisa melakukan kaedah-kaedah, misalnya ketika melakukan penyelaman, sudah mengikuti instruksi penyelaman yang baik. Untuk sebagai turis, dia bisa melakukan snorkeling, atau bagaimana berinteraksi dengan Terumbu Karang yang baik. Dengan hal itu, kita bisa bersama-sama melakukan penyelamatan dan keberlanjutan dari ekosistem Terumbu Karang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.